Usai melakukan nekropsi pada bangkai harimau, BKSDA Jambi menyebut kematian harimau Sumatra yang sempat menyerang warga merangin dan dirawat di kandang perawatannya itu, mati karena malnutrisi kronis. Tim dokter BKSDA Jambi mengungkap kematian harimau Sumatra yang tengah menjalani perawatan di TPS BKSDA Jambi adalah karena malnutrisi kronis. Harimau yang menyerang dua warga merangin hingga tewas itu nyawanya tak tertolong lagi karena paska ditangkap harimau tersebut memang dalam keadaan kritis dan tubuh harimau itu sudah sangat kurus. Beberapa hari terakhir pula harimau itu sudah tak mau makan sehingga sempat diberikan tindakan medis berupa pemberian vitamin, antibiotik, anti-inflamasi, dan bioenergi. Sejak tak mau makan itu harimau tersebut mengalami dehidrasi dan malnutrisi. Kepala BKSDA Jambi, Rahmat Saleh mengatakan di dalam tubuh harimau itu juga ditemukan telur cacing koperia SP. Selain itu juga pada bagian kaki kanan harimau tersebut mengalami fraktur atau patah. Sehingga insting liar harimau untuk berburu tersebut hilang. Ia mengatakan rentetan panjang luka yang dialaminya itu membuat harimau tersebut menderita malnutrisi. Kimia dan hematologi menggambarkan bahwa harimau mengalami anemia. Berat, gambarannya Hb 5,81 gram per desiliter. Normalnya 8-15 gram per desiliter. Juga terjadi dehidrasi yang sangat berat. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan nekrospsi, bedah bangkai menunjukkan beberapa peruahan yang signifikan seperti memberan mungkosanya yang pucat, mata yang sangat cegung, konjunktifah pucat, organ lambung hingga usus yang mengalami perlukaan. Jadi organ dalamnya juga terjadi perlukaannya. Sementara pasca dilakukan pemberdahan, petugas BKSDA Jambi mengambil sampel organ harimau tersebut untuk diteliti lebih lanjut di Laboratorium Pusat Studi Satwa Primata dan bangkai harimau itu dikremasi pada Rabu pagi. Di Masanjaya, Jek TV melaporkan.